Warganet di Twitter sempat dibuat prihatin dengan seseorang yang mengaku tak dapat membayar daftar ulang di sebuah SMA negeri di Kresi. Akun tersebut meminta Warganet untuk membeli dagangan ibunya yang berjualan nasi sayur. Namun belakangan pihak sekolah mengatakan bahwa pemilik akun itu tak termasuk siswanya. Beberapa hari lalu sempat beredar suitan viral di Twitter oleh sebuah akun bernama Ed Anisah Savitri yang meminta bantuan dari Warganet. Akun tersebut menuliskan bahwa dirinya membutuhkan sejumlah uang untuk membayar uang daftar ulang di SMA negeri 1 Kresik, Jawa Timur. Ia meminta Warganet untuk membeli dagangan nasi sayur milik sang ibu agar dirinya dapat melunasi uang pendaftaran tersebut. Namun belakangan ditahui tidak ada nama tersebut dalam daftar siswa baru SMA negeri 1 Kresik. Dikutip di Tribun Jatim.com, Rabu 1 Juli 2020, Humas SMA Negeri 1 Kresik Abdul Mukti mengatakan pihaknya sempat dimintai konfirmasi oleh sejumlah alumni. Mereka menanyakan kebenaran mengenai cuitan yang viral itu. Saat melakukan pengecekan, Abdul Mukti menegaskan tidak ada nama Anisah Savitri yang terdaftar sebagai siswa baru di SMA itu. Viralnya cuitan tersebut pun membuat para guru resah. Lebih lanjut, Mukti mengatakan, selama ini tidak ada daftar ulang di SMA negeri 1 Kresik. Termasuk untuk pembelian seragam juga tidak ada paksaan. Tapi, kooperasi tetap menyediakan keperluan siswa. Sementara itu, saat berita ini diturunkan, akun Twitter Ad Anisah Savitri menghilang dari daftar pencarian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!